Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui Uni Sabat Krem Pasalnya mungkin ada beberapa pasal Kami akhirnya membuat laporan di unit Sabat Krem Polda Metro Jaya Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi dan apa yang kita lakukan ini sudah benar Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang menyebarkan visi Sudah mau menurunkan beritanya Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload Nah inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan, tidak ditanggapi Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui Uni Sabat Krem Pasalnya mungkin ada beberapa pasal menurunkan ITN Nanti pendidik yang menentukan kami yang melaporkan Halo sahabat Taribunstv, welcome back to channel Taribunstv Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terhebo hari ini Tak ada kata damai Ruben Onsu dan Saruendah laporkan haters yang hina keluarganya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Dan diperingatkan kembali kepada netizen dan para penonton sahabat Taribunstv ini Untuk menonton sampai selesai video ini Dengarkan penjelasannya sampai selesai Karena gambar dan video di video ini hanyalah sebagai ilustrasi belaka Tersiar kabar bahwa baru-baru ini host tanah air yaitu Ruben Onsu Melaporkan haters yang menghina keluarganya Tidak hanya itu, Ruben Onsu tidak membuka pintu damai Dikutip dari antvclick.com pada Senin kemarin Ruben Onsu mengungkapkan bahwa ia tidak akan lelah untuk membela maruah keluarganya Kendati demikian Sahabat Bunda Korla itu juga tidak akan main hakim sendiri Saya tidak ada lelah Selagi masih dikasih nafas Masih punya hati Saya yakin saya tidak main hukum sendiri Saya tidak tampar sendiri Walaupun mungkin melihat siapa pelakunya Saya pasti konsultasi dengan penyidik ujar Ruben Onsu Ruben Onsu menyadari bahwa sudah menjadi hak setiap orang Untuk menyuarakan pendapatnya Tetapi ia juga tidak terima ketika harga diri keluarganya diinja-inja Setiap orang memang berhak menyuarakan pendapatnya Tapi penggiring opini Mengubah fakta Mengubah wajah dengan badan orang lain Itu kan ada aturannya Sambung Ruben Onsu Dengan geram Ruben Onsu menyebut bahwa haters tersebut bukan lahir dari rahim manusia Hal itu berkaitan dengan pernyataan yang pelaku katakan kepada Sarwenda Sarwenda tan merasa geram dengan ulah haters yang menyebarkan hoax melalui akun media sosialnya Tentang hubungannya dan putra sulungnya Betran Peto Kesabaran Sarwenda sudah habis karena bertahun-tahun Ia hanya diam melihat beredar kabar tidak benar tentangnya dan Betran Peto tersebut Kini tak tinggal diam Sarwenda melayangkan somasi terbuka terhadap 5 akun TikTok haters Kuasa hukum Sarwenda Chris Samsiu mengatakan Hoax yang disebarkan haters tersebut dinilai sudah menggiring opini publik Hingga menjurus ke pencemaran nama baik Chris Samsiu mengatakan Hoax ini sudah sangat mengganggu Sarwenda dan anak-anaknya Kenapa somasi terbuka? Karena yang melakukan komen, yang melakukan framing itu sudah banyak Kalau hanya 1-2 orang mungkin kami hanya melakukan 1 somasi Ujar Chris Samsiu di daerah Kedoya Panjang pada Jakarta Barat Kuasa hukum Sarwenda yang lain Abraham Simon meminta 5 pemilik akun TikTok haters Yang disomasi untuk meminta maaf secara terbuka di depan publik Sarwenda memberikan waktu 3x24 jam kepada para pemilik akun tersebut Untuk meminta maaf di depan publik Abraham juga meminta 5 akun tersebut menghapus tulisan atau gambar atau video konten Yang berisi tuduhan dan fitnah yang dinilai merusak harga diri kliennya Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu yang disebutkan di atas Maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara Untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan pidana melalui kepolisian Kata Abraham Sarwenda mengatakan Ia harus bertindak tegas dengan haters tersebut Karena permasalahan ini sudah sangat mengganggunya dan anak-anaknya Kenapa tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama Dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya Juga karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya Ucap Sarwenda Istri pembawa acara Ruben Onsu tersebut ingin menjaga anak-anaknya Sarwenda mengatakan Anak-anaknya sampai konsultasi ke psikolog gara-gara konten hoax di media sosial Menurut psikolog kata Sarwenda Fisikis anak-anaknya terganggu dengan hoax yang tersebar di media sosial Baik, naik, drop lagi, membaik, drop lagi, membaik lagi Jadi kayak gimana? Saya harus kayak gimana? Kalau kayak gitu Ucap Sarwenda Maunya ya jalurnya yang jalur Kuma aja itu biasa Ada berapa orang yang dilaporkan? Mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan Di unit saya berkeren Polda Metro Jaya Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari eduk Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar Sebelumnya kita sudah memberikan solusi terbuka Kepada seluruh masyarakat Kepada seluruh netizen Yang memuat konten-konten Yang menyebarkan visi Sudah mau menurunkan beritanya Tapi ada beberapa pihak-pihak lain Yang masih tetap terus mengupload Nah inilah yang kita lakukan Karena solusi kita tidak diindahkan Tidak ditanggapi Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi Kepada Polda Metro Jaya Malah di Indonesia berklaim Pasalnya mungkin ada beberapa pasal Di menurunkan ITN Nanti pendidik yang menentukan ya Kami hanya melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!